Intro Chapter 3 Hai rekan-rekan, bertemu lagi di channel Karawachi Orthopedics. Kali ini kita akan membahas chapter 3, buku diagnosis muskuloskeletal dan sport injuries jadi mudah, yaitu nyeri elbow. Berikut adalah contoh kasusnya. Pasien, seorang wanita 45 tahun, mengeluh nyeri di elbow kiri, tepatnya di sisi luarnya, terutama saat mengangkat barang. Setelah 2 bulan minum obat dan memakai elbow strap, nyeri tidak membaik, sehingga pasien menemui dokter untuk mendapatkan suntikan. Pasien disuntik 2 kali di elbow-nya, masing-masing 15 mg triamsinolon asetonit dengan jarak 3 bulan. Satu bulan setelah suntikan terakhir, pasien datang kembali karena nyeli elbow saat beraktifitas. Step 1. What to look for? Pastikan bahwa sumber keluhan pasien berasal dari elbow. Pasien mengeluh tidak nyaman saat meluruskan elbow kiri dan terdapat poin tenderness pada lateral epocondyle, sehingga elbow mungkin merupakan sumber masalahnya. Rentang gerak leher pasien juga penuh tanpa keluhan, sehingga radikulopati C6 dan C7 dapat kita singkirkan. Dari 11 penyakit elbow di chapter 3, ada 4 penyakit dengan keluhan di sisi luar elbow, yaitu 1. Tennis elbow, 2. Elbow instability, 3. Posterior interosseous nerve dysfunction, dan 4. Elbow inflammation. Step 2. Gather important facts. Kumpulkan fakta-fakta penting yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan pattern keempat penyakit tersebut, melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Step 3. Organize important facts. Selanjutnya adalah mengorganisasikan fakta yang kita dapat. Pada pasien ini, kita dapatkan positive findings sebagai berikut. 1. Riwayat tenis elbow kiri. 2. Riwayat injeksi steroid 2 kali. 3. Nyeri saat menggerakkan elbow. 4. Hipopigmentasi dan atrofi kulit di sisi luar elbow akibat steroid. 5. Nyeri tekan lateral epikondyle elbow kiri. Sedangkan negative findings yang didapatkan adalah 1. Tidak ada nyeri tekan distal dari epikondylus lateral. 2. Tidak ada nyeri saat istirahat. 3. Tidak ada tanda radang. Dan laboratorium menunjukkan ESR dan CRP dalam batas normal. Sampai tahap ini, masih ada 2 penyakit yang harus kita bedakan. Yaitu 1. Tennis elbow dan 2. Elbow instability. Step 4. Confirm your diagnosis. Pada tahap ini, kita melakukan tes khusus. Tennis elbow dan elbow instability. Saat dilakukan pemeriksaan resisted wrist dorsiflexion, pasien ternyata tidak mengeluh nyeri. Ini tidak cocok dengan tenis elbow. Pada pemeriksaan instability, yaitu chair push-up test dan prone push-up test, dalam posisi supinasi, pasien mengeluh nyeri elbow kiri sisi luar. Cocok dengan pattern posterolateral rotatory instability. Selanjutnya, USG dan MRI pada elbow kiri menunjukkan tear dari common extensor origin elbow kiri. Dari seluruh fakta di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pasien mengalami posterolateral rotatory instability elbow kiri akibat terobekan ligamen kolateral sebagai efek samping injeksi steroid sebelumnya. Isn't it exciting? Enjoy the book! Jangan lupa untuk share, komen, ketik like, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi bila ada video baru.